Pakwon City Mall 3 resmi dibuka dan langsung mencatat okupansi 99 persen, menunjukkan tingginya antusiasme para tenan. Mall terbaru di Surabaya Timur ini menjadi bagian dari pengembangan Pakwon City Mall 1 dan 2, dengan total area mencapai 50 ribu M. Beberapa tenan baru seperti Playtopia Adventure, playground terbesar di Surabaya, serta mini shopping dan court chicle, memilih mall ini sebagai lokasi pertama mereka di kota. Selain itu, mall ini juga menghadirkan berbagai tenan aktive brand sports dan gadget yang populer sejak pandemi, seperti JD Sport, The Athlete As Food, dan Ecofax Tineco. Pakwon City Mall 4 sedang dikembangkan dan akan menambah luas total area hingga 90 ribu M. Kita bersyukur bahwa respon dari masyarakat sangat baik. Nah, dengan dibukanya Pakwon City Mall 3 hari ini, total luas Pakwon City Mall ini sendiri sudah menjelma menjadi sekitar 50 ribu meter persegi. Artinya, dari awal dulu Pakwon City Mall 1 hanya sekitar 19 ribu, sekarang sudah lebih dari 50 ribu meter. Dan kita memusung konsep, apa yang sukses pada saat COVID-19 itu, kita penuhi, kita lengkapi semuanya ada di Pakwon City Mall. yaitu tenan-tenan activewear, air sports, dan juga shoes. Nah, ini yang berkembang besar pada saat COVID kemarin, pada saat pandemi. Dimana makin banyak orang yang, kalau apa, health conscious, sangat sadar kesehatan, sehingga sepatu olahraga, bagian baju olahraga, ini sangat digemari. Terima kasih.